Ajun Komisaris Besar Polisi, atau AKBP Haji Sukitman adalah tokoh kepolisian yang menjadi saksi sejarah terjadinya gerakan tanggal 30 September tahun 1965, yang diperankan oleh Partai Komunis Indonesia beserta simpatisannya. Pada tanggal terjadinya gerakan tanggal 30 September tahun 1965, Sukitman yang kala itu sedang menjalankan tugasnya di seksi VM Kebayoran Baru, atau yang sekarang Kores 704, yang berlokasi di Wisma Auri di Jalan Iskandarsya Jakarta, ia berjaga bersama Sutarso yang berpangkat sama dengannya. Tiba-tiba, Sukitman dan rekannya dikejutkan oleh bunyi rentetan tembakan, yang ia rasa tidak jauh dari posnya, rasa tanggung jawab membuat Sukitman bergegas mengendarai sepedanya, dengan cara melawan arah, ia mencari sumber tembakan itu, sementara rekannya tetap melakukan tugas jaga, awalnya, Sukitman mengira sedang terjadi perampokan. Sukitman tidak menyangka, jika ternyata suara tembakan itu berasal dari rumah Jenderal Donald Ishaf Panjaitan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, di situ ia melihat sudah banyak pasukan yang bergerombol, belum sempat tahu apa yang terjadi, Sukitman dikejutkan oleh teriakan tentara berseragam loreng dan berbaret merah yang berusaha mencegatnya, Sukitman ditodong senjata, dan disuruh turun dari sepedanya, dan mengangkat tangannya, Sukitman dimasukkan ke dalam truk dalam keadaan tangan diikat dan mata tertutup, pada saat itu, Sukitman berusia 22 tahun, Sukitman pun kaget dan lemas, ia hanya bisa pasrah mengikuti perintah gerombolan itu. Setelah sampai di lubang buaya, kendaraan yang membawa Sukitman pun berhenti, ia segera diturunkan dan tutup matanya dibuka, pada saat itu Sukitman masih belum mengetahui di mana ia berada, tak lama kemudian seorang tentara yang menghampiri Sukitman dan tahu bahwa sandranya itu seorang polisi, segera menyeret Sukitman ke dalam tenda, tentara tersebut segera melapor kepada atasannya, jika pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Meskipun waktu itu masih remang-remang, di dalam tenda, Sukitman sempat mengamati keadaan sekelilingnya, ia bisa melihat orang yang telentang berlumuran darah, dan ada juga yang duduk di kursi sambil bersimba darah segar, seseorang memerintahkan yang kemudian diketahui namanya Letudul Arif, agar Sukitman ditawan di depan rumah, begitu hari mulai terang, dari jarak sekitar 10 meter Sukitman bisa melihat dengan jelas sekelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, ganyang kabir. Kedalam sumur itu, Sukitman juga melihat dimasukkan tubuh manusia, yang langsung disusul oleh berondongan peluru, dan dimasukkan juga daun-daun kering, ranting-ranting, dan pohon pisang, pada saat itu Sukitman belum tahu tubuh siapa saja yang dimasukkan ke dalam sumur. Sukitman juga sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup, dengan pangkat bintang 2 di pundaknya, mampir sejenak di tempatnya ditawan, setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dilepaskan, di bawah todongan senjata, Sandra itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu, tapi terlihat Sandra itu menolak, dan memberontak, lalu Sandra itu diikat, diseret, dan disiksa, kemudian dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi manusia haus darah, dalam posisi kepala di bawah. Dengan perasaan tidak karuan, dan ketakutan, Sukitman menyaksikan kekejaman demi kekejaman berlangsung di depan matanya. Sukitman juga sempat melihat letkol untung yang mengepalai kejadian kelam dalam sejarah militer di Indonesia itu, dengan demikian, Sukitman bisa melihat dengan jelas siapa-siapa saja yang terlibat peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965, atau G30 SPKI, yang meminta korban nyawa tujuh pahlawan revolusi.